Al-Fatihah 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 Semoga salawat Dan salam Berkah Dan ni'mat Senantiasa Engkau tambahkan Untuk hamba Kekasih Al-Fatihah 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 Kita masuk ke bulan Yang banyak Dilalaikan oleh Umat manusia Yang Rasulullah S.A.W Memperbanyak Kuasa sunnah Di bulan Syahban ini Kenapa? Kenapa bulan ini Begitu istimewa Buat Rasulullah S.A.W Beliau mengatakan Bulan Syahban ini Bulan kecepi Antara bulan Rajab Bulan Haram Dan bulan Ramadhan Yang Fadilahnya InsyaAllah Semua Sudah pada Ma'lum Bagaimana Dengan bulan Syahban ini Banyak orang Lalai Beliau ingin Amalannya Diangkat Dalam kondisi Berpuasa Karena di bulan Syahban Ternyata Diangkat Amalan itu Di bulan Syahban Dan bertepatan Dengan hari Jumat Kita tahu Dengan Keutamaan Hari Jumat Siapa yang Menyebutkan Tiga Keutamaan Hari Jumat Coba Angkat tangan Anak Kasih Amplop Tiga Tidak bisa Tiga Empat Yang Yang kedua Pada hari Jumat Ini Manusia Pertama Diciptakan Nabi Kita Adam Pada hari Jumat Akan terjadi Akan terjadi Kiamat Nah Satu lagi Pada hari Jumat Ini Nabi Adam Dikeluarkan Dari Surga Subhanallah Terima kasih Hadiyah Dua buat Antu Masya Allah Terfabar Barakallah Fikul Hayyakum Allah Itu tuh Tadi Keutamaan Hari Jumat Jazakallah Sayyidah Rasulullah Sallallahu Assalam Mengatakan Faakthiru Fihi Minas Salati Alayya Pada hari Jumat Itu Kalian Perbanyak Salawat Buat Aku Gitu Untuk Dari Sejak Matahari Terbit Sampai Sekarang Berapa Kali Salawat Buat Nabi Sosok 2.000 2.500 kurang nah berapa gak terhitung biasanya saat-saat kita gak ngitung entah mungkin sudah sampai 20-30 kita disuruh memperbanyak kalau kita gak ngitung kapan kita tahu banyak maka tolong nih yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jama'ah yang mengaku sebagai pengikut Rasul salallahu alaihi wasalam buktikan yang salah satu buktinya dengan bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam biasakan lisan kita ini bersolawat kepada Rasulullah salallahu alaihi wasalam kalau adung sering menyebut nama Nabi alaihi salatu wasalam cinta itu akan tumbuh orang kalau cinta dia akan menyebut nama orang yang dia cintai dan dengan dia menyebut nama orang yang dia cintai cinta itu akan tumbuh pula masih ingat bagaimana seorang sahabat Nabi siapa sahabat Nabi yang datang kepada Rasul salallahu alaihi wasalam lalu dia mengatakan Ya Rasulullah ini ukfirussalata adik Ya Rasulullah aku ini banyak bersolawat untukmu siapa nama sahabat anak kasih hadiah lagi Masya Allah nah siapa namanya yang keras kurang keras Umar 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 ya ini jawabannya benar tapi bukan untuk soal yang ini untuk soal yang lainnya jaman nah kembali kepada soalnya siapa sahabat yang mengatakan Ya Rasulullah aku banyak bersolawat kepadamu nah yang keras soalnya Kaab bin Malik Kaab bin Malik iya salah semua sahabat insya Allah banyak bersolawat tapi dalam hadith ini seorang sahabat yang mengatakan aku banyak sekali bersolawat kepadamu ya Rasulullah Antum sebut siapa tadi Kaab iya Kaab itu nama bapaknya gak apa-apa anak kasih hadiah kasihkan kepada beliau karena beliau nyebut nama bapaknya siapa nama anaknya Ubay bin Kaab Masya Allah Barakallah Fikum Antum mau fulus apa Quran ha mau dua-duanya Masya Allah kasih dua-duanya jaman Masya Allah Fadhal kirimkan ke belakang naam Ubay bin Kaab Ubay bin Kaab radiyallahu ta'ala anhu yang beliau mengatakan Ya Rasulullah aku banyak bersolawat kepadamu dari doa-doa yang aku panjatkan berapa persen berapa banyak yang aku khususkan salawat buat engkau kata Nabi SAW terserah engkau dia tawarkan seperempatnya setengahnya dua pertiganya lalu dia mengatakan terakhir karena Nabi SAW mengatakan masyikta terserah engkau tapi kalau engkau tambahin itu lebih baik kata Nabi SAW lalu Ubay mengatakan radiyallahu ta'ala anhu Ubay ini hafal Quran jaman bagaimana dia menjadikan doanya semua isinya salawat buat Nabi SAW dia mengatakan semua permohonan permohonanku isinya salawat buat engkau terus apa kata Nabi SAW kalau itu yang engkau lakukan tukfah engkau akan bahagia di dunia kekhawatiran dengan masa yang akan datang kegalauan kegelisahan hilang dicukupin sama Allah dan dosa-dosamu diampuni orang yang banyak salawat buat Nabi SAW cuma kita nih santri-santri khusus khususkanlah waktu buat salawat kepada Nabi SAW apalagi di hari Jumat semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi semoga Allah meridain kita bersama mereka amma ba'at jama' rahmatumullah sebenarnya tema yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini ini tema yang berat buat Allah kita tuh berbuat baik tak kalah ada manusia itu gampang semua yang hadir di masjid ini ya baik-baik semua pegang buku pegang pensil full pen dia mencatat karena banyak yang melihat dia kita bisa sholat kita bisa sodakoh ketika banyak manusia tapi mampukah kita terus berbuat baik terus melakukan ketaatan tak kalah tidak ada yang memandang kita berat berat jama' masya'Allah sulit jama' rasulullah s.a.w. mengatakan solat yang paling berat buat orang munafik orang munafik itu juga ke masjid kadang-kadang tapi berat sekali mereka kalau solat isya' sama solat subuh kenapa? kenapa jama' tidak ada yang melihat apalagi di masa lalu sekarang lah kalau antum ke kampung-kampung nanti antum pulang liburan antum bangun sebelum subuh lalu ke masjid rumah pada tutup semuanya tidak ada manusia di jalanan kecuali orang-orang yang mungkin sedang menuju ke masjid tidak ada yang melihat isya' sekarang mungkin agak rame tapi berat sekali buat orang munafik solat duhur berangkat ke masjid mereka karena banyak yang melihat menuju ke masjid salamu'alaikum oh masya'Allah fulan ke masjid asar sama maghrib sama tapi isya' dan subuh berat bagi mereka kenapa? Allah Azza wa Jal mengatakan tentang orang munafik ini idha qamu ilas sholati qamu kusala mereka kalau bangun untuk menurikan sholat males yura'unan nasriya mereka itu hanya pamer sama manusia mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit jadi kalau kita hanya baik di hadapan manusia hanya sholat ketika ada manusia tapi tak kalah kita sendirian kita berubah kita jadi tidak baik tak kalah hanya Allah yang mengawasi kita tak kalah pintu kamar tertutup dan tidak ada satupun mata yang memandang kita jadi tidak baik ingat dengan hadis jibril nah tingkatan agama itu ada berapa? nah masuk yang mana mudah menghafalnya ketika ada seorang yang datang ke masjid Nabawi dengan penampilan yang indah tidak nampak dia seorang musafir bajunya putih rambutnya hitam dan tidak ada satupun di masjid yang kenal sama orang ini tau-tau orang itu duduk meletakkan lututnya bertemu dengan lutut Nabi dan dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya ini posisi seorang yang menuntut ilmu lalu orang ini mengatakan Ya Muhammad akhbirni anil Islam Wahai Muhammad kabarkan kepada aku tentang Islam beliau mengatakan alaihissalatu wassalam Al-Islam anta shahada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulallah wa tuqima salah wa tuqtia zaka wa tasuma ramadhan wa tahujjal bayit in istafa'ta ilaihi sabila Islam ya sudah mendirikan melaksanakan rukun Islam mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah orang-orang munafiqin mengatakan itu juga Jawa bukankah mereka apabila datang kepada Nabi SAW kalau kita baca di surat al-munafiqun apa kata Allah iza ja'aka al-munafiqun qalu apa kata mereka nashhad innakala rasulullah wallahu ya'lamu innakala rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqin lakadhibun iya Allah tahu engkau itu sana dan Allah bersaksi orang-orang munafiq itu bohong makanya ada Islam KTP kadangkala penampilannya muslim Masya Allah bahkan kayak orang yang paling Islam ngomongnya jangan ditanya orang munafiq itu Allah wa idha ra'aytahum tu'jibu ka'atsamuhum wa iya qulu tasma'li qawlihim kalau kau ngeliat orang munafiq penampilannya memukau kalau ngomong Allah enak didengernya padahal mereka orang-orang dunasi Allah juga menyebutkan tentang mereka ada sebagian manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah kami beriman kepada hari akhir apa kata Allah bohong mereka gak beriman disini tingkatan Islam nampak kelihatan muslim dia bersyahat dia anda lihat dia sholat dia ada tingkatan yang kedua iman ini sudah bicara tentang hati tentang keyakinan bukan hanya penampilannya lagi tapi benar-benar sesuatu yang menghujam masuk ke relung-relung jantungnya antum bayangin ya kalau iman sudah bercampur dengan hati lihat Bilal bin Rabah disiksa ditindas dijemur dibawa mentari kota Mekah di atas kerikil-kerikil yang panas di kota Mekah itu batu diletakkan di dadanya Bilal bin Rabah apa kata Bilal ahad ahad kita sudah seperti itu zaman kerikilis ketika bertanya kepada Abu Sufyan apakah ada diantara pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari agamanya keluar dari Islam suhban lidi ini karena benci sama agamanya kata Abu Sufyan tak ada gak ada kita siksa mereka tetap mereka mengatakan la ilaha illallah sampai dibunuh mati tetap mereka mengatakan la ilaha illallah seperti itu itu iman ingat cerita Sa'ad bin Abi Waqqos kita lihat ya bagaimana keimanan mereka pada waktu itu mereka diuji dengan siksaan mereka juga diuji dengan keluarga mereka bagaimana ibunda Sa'ad bin Malik Sa'ad bin Abi Waqqos bersumpah dia akan mogok makan sampai saat meninggalkan agamanya ibunya mengancam nah bukankah agamamu yang menyuruhmu untuk berbakti kepada kedua orang tuamu kalau engkau tidak tinggalkan agamamu aku akan mogok makan sampai mati kemungkinan engkau akan dicela oleh masyarakat sepanjang hidupmu ini pembunuh ibunya sendiri kau mau seperti itu benar ibunya mogok makan sampai kalau mau makan itu harus dibuka mulutnya keluarganya memasukkan makanan dengan paksa tapi ibunya tetap memuntahkannya sehingga kondisi ibunya kritis terakhir Sa'ad tidak kuat melihat ibunya pikirnya ibunya anaknya ini kayaknya dia akan keluar dari agamanya lalu Sa'ad mengatakan ya umma ya umma wahai bunda kalau engkau memiliki seratus ruh seratus nyawa wahai bunda kemudian nyawamu satu persatu keluar aku tidak akan meninggalkan agamaku ini wahai bunda kuli audai terserah engkau bunda engkau mau makan silahkan engkau mau gak makan terserah engkau tapi engkau sudah tahu bayangin iman itu kau sudah bercampur katanya Heraklus mengatakan Allahuakbar iman itu kalau sudah bercampur dengan relung relung hati gak bakal keluar itu tingkatan iman ternyata ada satu tingkatan lagi yang ketiga ketingkatan yang paling puncak al-ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tara fa'in lam takun tara fa'innahu yara engkau beribadah kepada Allah azza wa jal seakan-akan engkau melihat Allah memandang kepada Allah azza wa jal al-Rahman al-Rahim al-Malik al-Qudus al-Salam al-Mu'min al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir al-Alim al-Hakim al-Qawih engkau beribadah seakan-akan engkau melihat kepada Allah azza wa jal kalau engkau gak bisa maka beribadah dengan selalu merasa diawasi oleh Allah azza wa jal nih kemanapun kita berada jamaah kita selalu diawasi sama Allah azza wa jal tapi kadangkala kita lebih takut dengan CCTV yang dipasang padahal kalau pun nanti ketahuan mungkin dihukum seperti apa hukumannya ya hukuman dunia hukuman yang ringan tapi kalau bicara hukuman Allah azza wa jal Allah mengatakan nabi ibadih anni anal ghafur rahim sampaikan kepada hamba-hambaku sampaikan kepada mereka aku adalah Tuhan yang maha pengasih maha pengampun dan maha pengasih tapi sampaikan kepada mereka pula sampaikan kepada mereka azabku itu pedih gak main-main kita tahu bayangkan siksaan yang paling rendah bagi penghuni neraka itu dia dipakai sandal sandal dari api otaknya mendidih itu adab Allah azza wa jala itu yang paling ringan kalau pun disini dipenjara antum lihatlah bagaimana orang dipenjara makan tiga kali masih bisa tidur masih bisa ngobrol masih bisa cerita tapi adab Allah azza wa jala bagaimana penghuni neraka teriak teriak mereka teriak teriak minta apa mereka 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 ingin beramal soleh tidak seperti yang dulu mereka lakukan tapi apa kata Allah azza wa jala awalam nu'amirkum kalian kan udah dikasih waktu kalian sudah dikasih usia dikasih umur dikasih masa hidup tapi gak ada yang memanfaatkan waktunya gak ada yang mau mengingat dan datang kepada kalian peringatan peringatan diabaikan maka kita perlu selalu menghadirkan pengawasan Allah azza wa jala rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tujuh golongan sabatun yudhilluhum Allah ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah azza wa jala yawmala dhilla illa dhilluh pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah azza wa jala sebutkan tujuh golongan itu tiga untuk disebutkan imam yang adil dua orang yang saling mencintai karena Allah berkumpul karena Allah berpisah karena Allah yang ketiga seorang laki-laki diajak berzina oleh seorang perempuan dan dia mengatakan antum sebutkan yang empat pemuda yang tumbuh dewasa dalam ketaatan kepada Allah azza wa jala beribadah kepada Allah yang kedua yang kelima seorang yang hatinya terpaut di masjid yang ketiga lupa seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya gak tahu nah seorang yang mengingat Allah sendirian kemudian dia menangis masya Allah antum bagi dua hadiah cukup dibagi dua subhanallah kita lihat nih tujuh golongan ini kalau kita renungkan ternyata mereka manusia-manusia yang senang tiasa menghadirkan pengawasan Allah azza wa jala mereka sampai ke makom ihsan imamun adil jadi pemimpin adil itu berat biasanya pemimpin itu kebal hukum dia bertindak semena-mena aman bagi dia karena dia pemimpinnya tapi bagaimana dia tak kalah mendapatkan kekuasaan dia menjaga diri untuk tetap adil kenapa dia melakukan itu dia takut sama Allah ini sesuatu yang berat jamaah kalau pemimpin dolim biasa biasa karena kedudukan kekuasaan kalau tidak bertakwa kepada Allah yang larinya akan kepada kedolim maka Allah berikan keistimewaan buat imamun adil yang kedua pemuda yang tumbuh besar menjadi dewasa dalam ketaatan kepada Allah taat tekun beribadah ini aneh jangan orang itu sekarang ngomong apa kalau melihat anak muda anak puber tidak benar eh biasa biasa anak-anak muda itu seperti makanya anak muda yang rajin beribadah tidak biasa kenapa dia bisa seperti itu makamnya berbeda dia dia takut sama Allah anak-anak ini yang di pesantren masuk pesantren karena Allah apa karena orang tua nah ya karena orang tua kebanyakan karena orang tua ya ustad gimana kebanyakan karena orang tua apa karena Allah mungkin sebagian karena Allah tapi kalau benar karena Allah ketika kau pulang ketika kau liburan tunjukkan engkau tetap menjaga aturan yang berada di pesantren di rumah engkau takut sama Allah bukan takut sama ustad jangan di pesantren bukan sebagian kita kan karena takut sama ustad dulu anak ingat waktu kita di pesantren ada seorang ustad yang hafizullah ta'ala dia kalau bangunkan kita itu cuma naik sepeda engkol dia kering sepedanya itu sepeda tua itu kering kering itu santri loncat semua dari kasur karena kalau enggak bangun digampar maka lihat ketika pulang liburan dia bangun enggak sehubung ke masjid kalau karena ustad dia enggak bangun maka kalau ustad nya itu sedang enggak ada seneng anak-anak Alhamdulillah ustad sedang keluar kota tapi ini anak muda bukan dia tumbuh besar mengabdi kepada Allah di saat teman-temannya sedang main game di saat kawan-kawannya sedang nonton film sedang bermain-main dia datang taat menuju kepada Allah dia tinggalkan kemaksiatan kenapa karena takut sama Allah merasa diawasi sama Allah dia kenal sama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini yang ketiga warajulan dua orang yang saling mencintai karena Allah berkumpul karena Allah berpisah karena Allah di saat sekarang kita melihat bukan sekarang dari sejak dulu kebanyakan pertemanan perkumpulan klub-klub yang ada persahabatan itu berasaskan kepentingan ada gula ada semut coba lihat santri yang banyak uang sakunya banyak temannya enggak syokong ini biasanya bawa oleh-oleh dari orang tuanya kumpul itu kawannya kayak semut insyaallah ada apa di atas ada semut disana nah jarang walaupun di besantre yang persahabatannya karena Allah ada kumpul-kumpul yang melanggar bersama-sama kumpul enggak bahasa Arab kita kumpul ingat enggak boleh ada yang jadi jasus masih ada jasus ada kalau ada jasus lewat langsung bahasa Arab jasusnya pergi bahasa Indonesia bersahabat karena Allah itu berat mencintai seseorang karena Allah itu perlu perjuangan kita perlu menghadirkan pengawasan Allah kenapa engkau kumpul sama fulan kenapa engkau duduk sama fulan kemana apa engkau suka sama fulan kalau karena Allah 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 akan memberikan naungan bahkan Allah akan memberikan nanti pada hari kiamat mimbar mimbar dari cahaya buat siapa buat mereka yang saling mencintai karena Allah kemudian yang keempat seorang laki-laki yang diajak berzina diajak melakukan perbuatan yang haram diajak laki-laki ini godaan paling besarnya siapa wanita kata Nabi sallallahu alaihi sallam aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki daripada perempuan kenapa pondok putih harus jauh dari pondok putra kenapa jamaah karena fitnah seorang laki-laki melihat perempuan lewat pakai cadar itu masih tergoda kadang-kadang kadang-kadang melihat subhanallah 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 tundukkan pandangan itu godaan besar jamaah perempuan ini orang diajak yang mengajak siapa perempuan yang cantik seorang bangsawan bukan perempuan nakal bukan perempuan yang baik yang mengajak dia berzina apa kata orang ini ini aku takut sama Allah dia merasa diawasi sama Allah bisakah kita menghadirkan atau yang akan ada dalam pikiran sebagian manusia udah kau berbuat dosa sekarang nanti tobat pintu tobat Allah itu terbuka Allah itu engkau ingat yang membunuh 100 orang itu masih diampuni sama Allah engkau cuma sekali berzina iblis akan selalu mengodain kita tapi kalau kita dapat menghadirkan pengawasan Allah kita mengatakan ini akhafullah bagaimana Nabi Yusuf dikejar-kejar oleh wanita makanya zaman gak boleh berduaan dengan wanita gak boleh karena yang ketiganya adalah syetan Nabi Yusuf gak tahan dengan godaan perempuan ini lari Nabi Yusuf lari hendak meninggalkan rumah itu karena kalau tidak bahaya kondisinya pernah digisahkan ada seorang perempuan yang disusul sama pacarnya ada laki-laki yang suka sama perempuan ini malam hari dia ajak pacarnya ke belakang rumah tempat yang terbuka di masa itu kan gak banyak lampu bintang-bintang itu nampak jelas sekali laki-laki ini mengatakan kepada perempuan ini eh ayo kata dia gak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang apa kata perempuan ini di mana yang menciptakan bintang-bintang itu akhirnya pemuda ini batal godain itu perempuan dia pergi dia ingat Allah tidak pernah tidur Allah senantiasa mengawasi bayangkan nabi sering membacakan ayat ini ketika khutbatul hajah beliau mengatakan Allah itu senantiasa mengawasi kalian maka kita lihat bagaimana orang ini mengatakan ini aku takut sama Allah kemudian seorang yang bersodakoh dia bersodakoh dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu dengan apa yang disodakohkan oleh tangan kanan dia tidak butuh dengan penampilan dia tidak perlu dengan pencitraan wala dilihat oleh manusia saat kita melihat banyak orang bersodakoh tak kalah ada kamera memang sodakoh terang-terangan itu gak apa-apa gak apa-apa Allah mengatakan sembunyikan agar agar engkau mendapatkan naungan dari Allah azza wajan pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dan Rasul sallallahu aleyhi sallallahu dapat pujian dari orang dapat sanjungan dari orang terasa ringan tapi bagaimana dia bersodakoh gak ada yang tahu gak ada yang melihat bahkan mungkin orang-orang mengatakan fulani kayaknya gak pernah sodakoh tapi ingat Allah senantiasa melihat Allah senantiasa mengawasi kemudian seorang yang hatinya terpaut di masjid tergantung di masjid antum kadangkala melihat ada masjid di tengahnya ada lampu gantung seperti itu hatinya tubuhnya ada di pasar tubuhnya ada di kantor fisiknya ada di lapangan mungkin di jalanan tapi jantungnya ada di rumah Allah ketika dikumandangkan nama Allah Allahu Akbar Allahu Akbar itu berdetak jantung mau kemana mau ke tempat rumah Allah Azza wa Jal tapi sebagian kita tubuhnya di masjid jantungnya di pasar tubuhnya sedang kajian sekarang jantungnya dimana Wallahu'alam sebagian kita sholat jantungnya kemana-mana maka tolong jaga hati kita yang tadi kita dengar ucapan Ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu kata Abdullah bin Mas'ud kalau engkau tidak mendapatkan hatimu di tiga tempat berarti engkau gak punya hati gak punya hati lalu yang keberapa yang ketujuh jantung warajulun dhakar allaha khalian fafadat aina seorang yang mengingat Allah sendirian gak ada siapa-siapa yang melihat hanya dia sama Allah kemudian dia meneteskan air matanya kalau nangis ketika jadi imam banyak makmum yang mendengarkan sebagian makmum menangis ketika solat terawih ada cerita jamaah umroh Indonesia berangkat umroh di bulan Ramadan Masya Allah imam yang solat terawih nangis ini jamaah umroh nangis meneteskan air mata selesai solat ditanya sama kawannya kenapa kau menangis kata dia ikut imamnya imamnya nangis nangis pikirnya imam nangis makmum harus nangis juga itu jaman bukan sebagian kita nangis ditinggal mati anaknya sebagian santri nangis handphone nya hilang uang nya hilang nangis tapi pernahkah kita nangis dalam hidup ini karena Allah azza wa jala bukan karena kesedihan karena takut sama Allah azza wa jala yang senantiasa mengawasin dia untuk melihat bagaimana para sahabat nabi yang dijamin masuk surga Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu ketika dia dalam kondisi sekarat sudah hendak meninggal dunia ditusuk dia berdarah-darah Abdullah bin Umar itu meletakkan kepalanya Umar di pahanya anaknya Umar ditaruh kepala bapaknya di pahanya kata Umar mengatakan kepada anak nak letakkan pipi bapakmu ini di tanah kata anaknya ya berarti apa bedanya pahaku dengan tanah sama aja marah Umar la umbalak letakkan pipiku di tanah semoga Allah melihat aku seperti ini kesian sama aku itu Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah azza wa jala padahal dijamin masuk surga kira-kira kalau ada santri yang dijamin masuk surga masih terus nyantri aduh selesai sudah karena kita tidak kenal sama Allah kita tidak merasa diawasi sama Allah azza wa jala bahkan sebagian kita tak kalah sendirian disitu dia berbuat dosa karena dia merasa tidak ada yang mengawasi dia ahibat di filam al-imam syafi'i pernah mengatakan a'azul asyia thalatha ada tiga perkara yang paling sulit dicari berat mencarinya tiga perkara al-jud min killah al-jud min killah dermawan ketika sedikit yang dimiliki orang bersodakoh membantu orang lain menolong orang lain karena uangnya banyak biasa tapi sedikit hartamu engkau berbagi sama orang lain berat jarang yang kedua wal-warak fil-khalwah warak takut sama Allah ketika sendirian itu berat tapi ketika banyak orang kita pegang handphone kita yang bagus-bagus karena banyak orang kita buka laptop kita yang bagus-bagus kenapa karena banyak orang tapi mampukah antun tetap membuka yang bagus yang baik meninggalkan yang haram ketika sendirian belum tentu dan yang ketiga mengucapkan kebenaran dihadapan orang yang kita butuh sama orang ini kita juga takut sama orang ini itu sesuatu yang jarang yang sulit dihadapi tapi kita harus berjuang untuk mendapatkan bagaimana jamaah supaya kita dapat menghadirkan khasiatullah supaya kita merasa diawasi sama Allah azawajal maka yang pertama kau harus kenal sama Allah azawajal kita tahu kenapa di beberapa minimarket itu ditulis di depannya toko ini diawasi dengan CCTV orang ketika melihat itu kira-kira yang yang mau mencuri jadi enggak aduh bahaya enggak jadi dia begitu pula takkala kita tahu Allah azawajal senantiasa mengawasi dan Allah akan memberikan sangsi kita enggak akan jadi berbuat dos baca asmaullah al-husni baca kita kadang kalau udah nyantri enggak hafal sama asmaullah al-husni hafalkan yang kata Rasul s.a.w. inna lillahi tis'atan sesungguhnya Allah memiliki 99 nama 100 kurang satu siapa yang dapat menghitungnya jadi dia menghafalnya dia memahaminya dia mengamalkannya masuk surga itu orang dari situ kita mengenal Allah baca Quran Allah sering mengenalkan dirinya kepada kita di dalam Al-Quranul Karim supaya kita tahu Allah itu siapa kemudian kita perlu berdoa minta sama Allah supaya dikasih rasa takut khusyia ini ini ibadah jamaah yang mungkin sebagian kita belum pernah merasakan dia sholat dia umrah dia haji tapi terkadang yang haram tetap dia lakukan ketika tidak ada manusia Rasulullah s.a.w. mengatakan tinggalkan yang haram haram engkau menjadi orang yang paling ahli ibadah walaupun engkau hanya melaksanakan yang wajib wajib tapi yang haram ditinggalkan engkau orang yang paling ahli ibadah maka kita perlu minta sama Allah khusyia siapa yang hafal doanya Nabi minta khusyia minta takut sama Allah fadl masya'Allah barakallah fikum kirimkan ke belakang iya ada doa dari dalam hadith Abdullah bin Umar bin Khattab radiyallahu anhumah bahwa Nabi kalau sedang bermajlis dengan para sahabatnya hampir jarang beliau tidak membacakan doain doanya Allah maksim lana min khasyiatika ma tahulu bihi baynana bayna ma'asi wa min ta'atika ma tuballiguna bihi jannatan wa min al-yakin ma tuhawinu bihi alaina masaibat dunia sampai akhir doa ya Allah bagikan buat kami minta apa kita minta rizki minta rasa takut sama Allah bagikan buat kami rasa takut kepadamu yang itu menjadi penghalang kami dari berbuat maksiat dan bagikan buat kami ketaatan kepadamu yang dengannya kita bisa masuk surga Allah dan berikan kepada kami keyakinan yang dengannya musibah itu jadi ringan musibah dunia itu kemudian ada doa lainnya Nabi juga minta minta ketakutan rasa takut kepada Allah Azza Wajal beliau mengatakan Allahumma bi'ilmikal ghaib wa kudratika alal khalqi ahini iza alimtal hayata khairan li watawafani iza alimtal wafata khairan ya Allah dengan ilmumu dengan yang ghaib kemampuanmu menciptakan hidupkan aku kalau hidup itu baik buat aku dan matikan aku kalau kematian itu baik buat aku Allahumma inni as'aluka khasyiataka fisirri wal ala dia ya Allah aku mohon rasa takut kepadamu dalam kondisi rahasia dalam kondisi sendirian atau banyak orang itu nabi minta maka usahakan kita mohon sama Allah bukan hanya minta rizki tapi minta rasa takut dan orang yang belajar ilmu kalau ternyata ilmunya tidak membuat dia takut sama Allah azza wa jahil berarti ada yang salah karena al-ilmu al-khasyiat ilmu itu adalah rasa takut sama Allah azza wa jahil buat apa antun belajar enam tahun tambah lagi empat tahun nanti tapi antun tidak takut sama Allah apa manfaat sedangkan Allah jalla jallaluh mengatakan innama yakshallah min ibadihi al-ulama yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu cuma ulama cuma yang ngerti yang kenal sama Allah azza wa jahil makanya tadi kenali Allah lalu minta rasa takut kepada Allah azza wa jahil kemudian apabila engkau belum mampu anak kayaknya berat usat ketika sendirian itu godaan begitu dahsyatnya bisikan-bisikan syaitan mengatakan udah sedikit jangan usah banyak-banyak nanti taubat nanti sholat maghrib selesai istighfar yang banyak sudah ketika godaan itu datang dan antum tidak mampu jangan sendirian jangan sendirian tinggalkan tempat sendirian itu engkau cari engkau keluar kadangkala kita perlu bantuan manusia kadangkala kita lebih malu sama manusia daripada sama Allah azza wa jahil kita lebih takut sama manusia daripada sama Allah azza wa jahil tapi paling tidak itu menyelamatkan kita dari berbuat dosa kepada Allah azza wa jahil rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadith yang insyaallah semua hafal hadith ini bagaimana wasiat beliau ittaqillah bertaqwalah kepada Allah dimanapun engkau berada bukan hanya di masjid ketika majlis ilmu bertaqwa kepada Allah dimanapun engkau berada tapi iman itu naik turun kadangkala kita terjebak dalam perbuatan dosa lalu apa solusinya nabi alaihi sallallahu 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 ketika kau terjebak dalam perbuatan dosa segera bertobat hapus dosamu dengan berbuat baik bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia kita lihat bagaimana hablu minan nasnya baik bagaimana tatkala kita tergelincir dalam dosa kita harus cepat bersih-bersih ketika bergaul dengan manusia kita bergaul dengan mereka dengan cara yang baik ahibat di billah ada banyak ayat dalam al-quranul karim yang menyebutkan tentang besarnya ilmu Allah Allah berfirman di surat an-nisa ayat 108 mereka bisa menyembunyikan hal itu dari manusia tapi menyembunyikan dari Allah tidak akan pernah bisa Allah mengatakan Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada Allah selalu mengawasi melihat apa yang kalian kerjakan ahibat yang terakhir ada sebuah hadith yang perlu kita renungkan bersama hadith thawban maulah rasulullah dia meriwayatkan dari nabi beliau bersabda mengatakan aku benar-benar akan mengetahui akan melihat akan tampak buat aku orang-orang dari umatku yang datang pada hari kiamat membawa pahala seperti gunung tihama cari yang ada di jazirah arab besar gunung itu jaman bidan putih dia bawa pahala yang besar dia bawa itu pahala artinya amalannya berpahala karena orang yang beramal tapi gak berpahala yang karena ria yang gak diterima sama Allah ini orang masya Allah bawa pahala lalu amalnya yang putih itu seperti gunung tihama Allah jadikan seperti debu yang berterbangan subhanallah sia-sia beramal gak gak ada guna lalu lalu thawban mengatakan ya rasulullah sifhum lana wahai rasulullah gambarkan mereka buat kami sebutkan sifat-sifat mereka buat kami jallihim lana nampakkan buat kami kami ingin tahu jangan sampai kami termasuk golongan itu sedangkan kami gak sadar gitu maka disini pentingnya ilmu supaya kita tahu jalan kita udah benar apa belum apa kata nabi s.a.s amainnahum ikhwanukum minjil datikum mereka itu dari kalian saudara kalian dari kaum kalian dari kulitnya sama-sama kalian mereka umat islam bahkan mereka ini orang soleh mereka juga sholat malam sholat malam mereka seperti kalian sholat malam mereka juga sholat malam kita tahu sholat malam gak seperti sholat jamaah yang dilihat orang banyak ini sholat gak ada yang melihat mereka sholat malam tapi masalahnya apa ternyata masalahnya walakinahum akwamun idha halau bimaharim la intahakuha mereka adalah manusia manusia yang apabila sedang sendirian maka larangan larangan Allah mereka langgar ketika sendirian maka akibat jangan jadi orang baik di depan manusia jadilah orang baik di hadapan manusia dan di hadapan Allah luar kita penampilan kita hendaklah sama dengan yang apa kita sembunyikan di diri kita agar jangan sampai kita menjadi orang-orang yang beramal sia-sia seperti yang disebutkan dalam hadith tawban dan hadith ini diriwati oleh Ibn Majah dan disahikkan oleh Syekh al-Bani rahimahullahu ta'ala mungkin itu yang dapat anda sampaikan kurang lebihnya mohon maaf anda kembalikan ke Ustaz Abu Ubaidah Jazakumullah terima kasih kami mengucapkan cintur wawah sayur menunjukkan kepada syekh al-Bani Ustaz dan adi diberikan masalah habidah tuan al-raba atas masyarakat yang sangat berharga bagi kita semuanya mudah-mudahan apa yang telah diberikan tadi betul-betul menyentuh bagi kita menumpulkan khosnya wawah di dalam diri kita sehingga kita selalu merasa diawasi dengan akut kepada Allah di mana pun kita berada mudah-mudahan semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa memperancakannya dalam kehidupan kita seharian selanjutnya selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk sambil habisin ini yang habis itu karena masih ada hadiahnya kayaknya perlu dihabiskan nah ya tadi kita sebutkan ucapan alimah mesyafi'i tentang tiga perkara yang paling jarang paling berat didapatkan nah khabda dermawan tak kalah sedikit artanya warok ketika sendirian nah yang ketiga nah mengucapkan kebenaran di hadapan orang yang kita butuh semua orang kita butuh kita takut semua orang itu mashaAllah barakallah Assalamualaikum nah kayaknya yang ini nanti Ustaz Abu Beidah yang tanya nah pertanyaannya bagaimana menghadirkan khasyatullah baik itu angkat tangan lebih dulu nah berdiri berdiri nah soalnya kecil gak kelihatan yang keras yang keras mengenali Allah Azza wa Jal memohon kepada Allah rasa takut berdoa yang ketiga yang ketiga kalau belum bisa jangan sendirian barakallah baik kirimkan ke belakang disebutkan tadi mengenali Allah bagaimana cara mengenali Allah Azza wa Jal Masya Allah antum udah dapet hadiah belum separuh oh gak apa-apa tadi separuh separuh lagi separuh lagi separuh lagi separuh lagi separuh lagi dengan menghafal dan memahami asma Allah yang kedua dengan membaca Al-Quran Al-Karim dan mentadaburi ciptaan Allah Azza wa Jal Masya Allah ini kayaknya separuhnya lagi buatanku halal selesai baik ini tadi ada beberapa pertanyaan jadi saya sudah masuk dari kemarin kita kirim juga apa-apa tanya Assalamualaikum warahmatullahi Yudh Assalamualaikum Assalamualaikum tolong nasihatnya bagi kami yang berjalan ketika termasihat sering berikah kepada Allah SWT tetapi hati ini selalu cenderung dan kalah menikuti bisikan kebahasaan yang tetap mengisipkan terus bermaksiat kepada Allah SWT Masya Allah iya jama' tadi disebutkan bahwasannya berbuat maksiat sejatinya ingat sama Allah tahu bahwa Allah mengawasi tapi dorongan untuk berbuat maksiat itu lebih kuat disini ada ilmu yang tidak bermanfaat maka hendaklah berlindung kepada Allah Rasul Rasulullah berlindung dari empat hal Allah berdoa antum mohon supaya ilmunya bermanfaat dan nafsunya itu tunduk kemudian yang kedua ketauhilah bahwasannya ketika antum berbuat dosa antum sedang melakukan sesuatu yang hina kita kita sedang menghinakan diri kita mungkin kita merasakan seakan-akan ada kelezatan di sana kelezatan itu akan hilang antum ketika berbuat dosa berapa menit antum berbuat dosa kelezatannya setelah itu hilang yang ada kehinaan antum akan merasa hina orang berbuat dosa itu ketika Nabi ditanya tentang dosa apa kata Nabi SAW sesuatu yang membuat gelisah jiwamu dan kau tidak ingin orang lain tahu jadi ketika orang berbuat dosa sudah tidak nyaman kelezatannya hanya sesaat tapi setelah itu yang ada adalah penyesalan maka hendaklah kalau kau memang tidak bisa menghadirkan tadi pengawasan Allah yang membuat berhenti berbuat dosa orang itu kadangkala perlu diingatkan akibat dari perbuatan dosa itu hukuman yang akan diterima kalau dia berbuat dosa itu dan orang kadangkala seperti pandangan mata ini ada seorang salaf soleh bagaimana dia pernah memandang seorang laki-laki yang amrod dia memandang dengan menikmati setelah itu dia tidak bisa menikmati ibadah mau gara-gara berbuat dosa itu akhirnya ibadah antum solat antum ruku sujud tidak lagi bisa khusyuk seperti yang dahulu maka kadangkala kita perlu memperhitungkan akibat dari dosa yang kita lakukan karena ada orang yang takut dengan akibat daripada takut sama Allah tapi perlahan-lahan semoga dia lebih mengenal Allah sehingga meninggalkan dosa kerana Allah mungkin ada tambahan dari Ustaz Abu Baidah Allah Masya Allah bicara menjaga hati ini kajian khusus kayaknya gitu ya jemaah bicara hati ini berarti menjaga lagi dengan tema menjaga hati Allahuakbar insyaAllah mudah-mudahan tapi anda ingatkan Allah Rasul mengatakan Allah tidak melihat kepada rupa kita tidak melihat kepada harta kita orang kan sekarang peduli dengan penampilannya dengan pakaian jamnya jamnya motornya mobilnya Allah tidak melihat ke sana yang Allah melihat adalah hati kalian dan amalan kalian kalau bicara bagaimana menjaga hati tentunya dengan berilmu kita belajar tentang Allah dan boleh jadi menjaga hati dari hasud dari iri dan dengki yang itu sampai dikatakan makhola jasadun min hasad hampir tidak ada jasad yang selamat dari penyakit hasad ini maka insyaallah mungkin nanti Ustaz Abu Widah yang akan menyemberikan kajian khusus bagaimana menjaga hati pertanyaan terakhir kita jaduhkan tiga pertanyaan saja karena waktunya terbatas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustaz semoga berusaha selalu pertanyaan ini sudah lama ingin tanyakan cuma kita akan menantai beberapa alasan yang belum sampaikan inilah saat yang diberikan oleh Allah pertama kalinya akhirnya bisa saksikan langsung kajian Ustaz yang biasanya cuma lewat tidak dikatakan tempat yang jauh jadi momen di jalan Ustaz pukot gimannya panjang banget panjang panjang padahal pertanyaannya singkat gimana cara bisa pinter dan paham diriku yang anda bisa seperti antun nah jaman kadang kalah kita ini salah mencontoh orang iya antun kalau kita gak kenal sama banyak ulama sehingga yang kita lihat kita anggap seorang ulama seorang yang pinter padahal kita cuma menyampaikan kalau dikatakan ulama jauh kita dari itu maka kalau untuk mencontoh contohlah alimam syafi'i rahimah allahu ta'ala apalagi kalau untuk mencontoh lagi generasi yang terbaik dari umat ini generasi para sahabat nabi abdullah bin mas'ud abdullah bin abbas abdullah bin umar bin khabab bagaimana anas bin malik mereka seharusnya kita berpikir bagaimana kita belajar sehingga kita bisa mencontoh mereka kata nabi sallallahu alimu bitta'allum ilmu itu tidak didapat dengan bermalas malasa ilmu itu didapat dengan belajar maka perlu adanya perjuangan tapi kadang kalau ada orang sudah belajar tapi tidak masuk masuk disini sebagian orang mengandalkan kecerdasannya mengandalkan semangatnya mengandalkan usahanya lupa bahwa yang memberikan ilmu itu Allah Allah mengatakan wattakullah wa yu'allimukum bertakwalah kepada Allah Allah akan kasih ilmu kepada kalian Allah ajarin kalian jadi jangan cuma semangat berusaha berupaya lalu berpikir akan jadi orang yang alim Allah yang kasih ilmu maka tolong terus berdoa memohon kepada Allah dan tinggalkan kemaksiatan ingat bagaimana Imam Syafi'i mengeluh kepada gurunya syakautu syakautu ila waki'in su'ahifdi fa'arshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi'annal ilma nur wa nurullah la yu'tahu asih maka tinggalkan kemaksiatan insyaAllah Allah akan berikan ilmu yang bermanfaat dan terus berusaha dan jangan pernah putus asa hari ini hari Jumat ingat di akhir Jumat ini ada waktu untuk berdoa manfaatkan untuk memohon kepada Allah minta apa minta khasyah minta rasa takut kepada Allah dan minta kebaikan dunia dan akhirat salallahu ala nabina muhammadu ala alihi wa sahbihi wa sallam ana kembalikan ke peserta berbeda insyaAllah Alhamdulillah para jamanan ikhwan dan orang-orang muslimi yang semuanya yang semoga diumat oleh Allah s.w.t dengan pendidian antara suri hari Jumat ini yang telah selesai kami mengumumkan satu setelah ini tidak dapat banyak lagi seperti nanti yang nanti sepainya mustahil perlu dimanfaatkan sepainya berdoa pada waktunya yang mustahil jadi tidak dapat banyak lagi kepada mustahil yang kenak beliau terus langsung ke makjid beliau nanti tidak ada isyak sudah ada kejadian beliau kesana ini kita menikah kulit beliau ya ada waktu yang sehingga kita tulik yang kedua kami membuka juga kepada semuanya termasuk kepada para yang dari luar insyaallah wakala dari ahad petang ini jam 9 pagi insyaallah akan ada aplik yang sama jam ini bersama ustaz kur firanda berjalan 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 dengan tema membedak harga liberalisme ini tema yang sangat penting sesuai dengan takasus beliau jadi bisa diselamatkan karena ini terbuka untuk hubung bisa diselamatkan kepada petang tetangga yang mudah-mudahan bisa menentui teman-teman surga warna berjalan di bagian kami rasa cukup sekian mari kita tutup antara ini semuanya dengan dolar berjalan berjalan semoga berjalan berjalan selamat lagi selamat 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 selamat